Halo semuanya, kembali lagi dengan Gautama Sequel Channel, gue Riko Kucing And welcome back di video Ragnarok Origin lagi nih guys ya Gimana kabar kalian guys? Udah gak sabar nih, besok kita langsung bisa bermain CBT Ragnarok Origin Server Global ya Dan servernya ini dari GGH ternyata ya, ya itu Graffiti Gram Hubnya langsung gitu guys Oke, jadi di video kali ini gue pengen kasih kalian guide awal-awal tuh kalian harus ngapain Dan enaknya ngapain gitu guys ya Dan gue pengen kasih tips ke kalian yang gak mesti kalian lewatin di dalam game Ragnarok Origin ini Tapi tips-tips simple aja guys Oke, tapi sebelum kita masuk ke kontennya, gue pengen kasih info dulu nih ke kalian guys Kalau kalian pengen top up game Ragnarok Origin, Ragnarok X, dan lain-lain Kalian bisa top up melalui app Top Up ya guys ya Caranya gampang, kalian tinggal masuk aja atau klik aja link yang ada di bawah Dan abis itu kan tinggal masuk aja game yang mau kalian top up Contohnya kayak gini guys, kalian tinggal masukin aja user ID kalian Servernya, nickname-nya juga Ya, abis itu kalian tinggal masukin voucher Nah, disini gue ada diskon buat kalian Kalau kalian top up pake Epic Top Up nih guys Kalian tinggal masukin aja voucher dengan hashtag nama Rikokuchi nih guys ya Jadi kalian akan dapet diskon dari berapa jumlah yang kalian top up gitu guys Oke? So, untuk link perlengkapan untuk top up-nya Kalian gue kasih link-nya di bawah ya guys ya Let's go, kita lanjut ke kontennya Oke guys, jadi pas awal-awal kalian main itu ya Kalian ikutin aja ya Menurut gue yang pertama kalian harus lakukan adalah Kalian ikutin quest-quest yang ada di sini guys ya Story-nya terutama Ikutin aja quest-quest Nanti akan kebuka beberapa fitur ya Jadi quest ini kalian perhatiin Ada quest warna biru Sorry, biru ini gold Ada quest warna... Iya, biru, sorry, yang miss Ada quest yang warna kuning Yang kuning ini wajib kalian selesain atau story ya Soalnya dia ngebuka beberapa fitur-fitur yang ada di game ini Ada satu lagi quest warna ungu Ya, ini dia quest tambahan sih Ini gak perlu kalian kelarin juga gak apa-apa Nanti-nanti aja kelarinnya Jadi intinya kalian harus kelarin quest dulu Sampai levelnya mentok ya Mentok di hari pertama Jadi di game Ragnarok Origin ini Ada yang namanya gap level ya Jadi per hari pertama tuh level paling tingginya itu adalah Di level yang... Apa namanya... 30-an Kalau gak salah 35 atau 34 Kalian gak bakal bisa dari level itu Kecuali update besok dan seterusnya Di level... Di server Taiwan ini aja Gue main udah sekitar 2 minggu lebih Level cap-nya baru 75 ya Paling tinggi tuh 75 Oke? Nah, tapi sebelum itu gue info dulu ke kalian nih guys Buat kalian yang pengen top-up-top-up Receh-receh Atau top-up yang penting ya Yang penting tuh apa aja sih top-up-nya di game Ragnarok Origin ini nanti guys ya Karena di CBT sendiri nanti udah bisa untuk top-up ya Jadi yang penting adalah Yang pertama kalian harus beli Ini penting banget guys ya Yang pertama adalah Nah, di bagian reward Nanti bakal ada keluar reward Kalian beli yang namanya Kavra VIP Ini wajib banget menurut gue ya Kalau kalian free to play Kalian minimal juga harus nge-spend sih ini Karena kenapa? Kalian bisa lihat disini ya Kalian akan mendapatkan experience tambahan sebanyak 30% Dan disini ada auto mode rest experience gain increase by 30% Jadi dia kalau misalnya kita rest mode Dia akan dapet XP 30% Terus disini juga nih Rest XP experience increase form 24 hours To 72 hours Jadi intinya ini lebih kepake untuk double XP Yang lebih kepakenya ya Sama kalian bisa buka Kavra dimana aja Contohnya gini Misalkan kalian lagi hunting Tapi stamina kalian masih banyak Combat time kalian masih banyak Kalian bisa beli potion itu di tempat kalian hunting Tanpa kalian harus balik dulu ke kota Untuk beli potion Kurang lebih kayak gitu guys Itu wajib dibeli yang pertama Yang kedua Yang menurut gue ini Worth it buat dibeli lah ya Worth it Tapi gak wajib Yang wajib itu yang worth it yang ini guys Adalah battle pass ya Jadi battle pass ini Menurut gue kalau gue liat-liat Ini hadiahnya bener-bener kepake semua bro ya Kita liat dari hadiah yang paling rarenya deh Disini adek banyak banget kasih namanya Core ya Jadi Core ini nanti gue bakal jelasin Paling penting banget Core ya di game ini Nah ini dia ada tiket Kasih tiket gacha juga Terus yang Ada coin-coin bisa kalian beli Disini ada pass shopnya juga Kalian bisa beli-beli tiket-tiket gacha juga Oke jadi kalian bisa beli tiket gacha pet Bisa buat beli tiket gacha Kostum dan lain-lain disini Karena battle pass ini menurut gue sangat worth it Untuk harga fixnya berapa nanti di server saya Gue juga gak tau Jadi kita liat aja Jadi itu dua yang wajib kalian top up Nah yang ketiga Top upnya ini wajib gak wajib ya Kalian sebenernya di game ini Intinya adalah Kalau kita ngikutin server Taiwan Itu adalah pet Jadi pet di Ragnarok Origin ini Sangat-sangat-sangat penting ya Nah bagusnya di Ragnarok Origin ini Dia tuh kalau kita gacha pet Ya contoh kita masuk ke pet Dia tuh ada yang namanya PT guys Nah tips dari gue ya Disini kita liat Kalau kita nge-gacha legendary sampai 120 kali Kalian akan mendapatkan epic pet Pasti udah pasti dapet epic pet Paham ya? Nah jadi sejelek-jeleknya Kalau kalian top up Kalian gacha sampai 120 kali Ya sejelek-jeleknya nih kalian gak dapet apa-apa Selama 120 kali yaudah Minimal kalian pasti dapet epic pet Disini ada PT-nya Kurang lebih kayak gitu guys ya Nah Epic pet atau legendary pet Sorry maksud gue legendary pet ya Disini pilihannya ada Duno Ada Apa namanya Ada Samurai Terus kita liat disini ada Ini gue lupa namanya siapa ya Ini si Anastasia Ini Valkyrie lah dibilangnya Sama satu lagi si ini Nah saran gue untuk pet ini Untuk pemula ya Kalau kalian memang ngincer pet Ya buat yang top up nih Kau top up dulu ya Gue jelasin ya Saran gue kalau kalian job-job mukul Itu kalian bisa ambil si Samurai ya Karena Samurai ini SPD-nya kenceng banget Ya Atau gak kalian bisa ambil si Valkyrie ini Di antara dua ini Kalau kalian job-jobnya mukul Contoh kalian pengen jadi Assassin Pengen jadi Knet Nah Kalau kalian jobnya kayak Priest Kayak Priest Magnus Exosimus Terus kayak Wizard Yang banyakan lebih banyak skill area Gue saranin kalian ambil pet si Dunel Karena Dunel ini skillnya area Jadi lu bayangin lu grinding satu tempat Di area Dunel area Itu pasti lah Cepet banget kalian levelingnya Kurang lebih kayak gitu guys Jelas ya Nah Kalau untuk para kaum free to play Gimana untuk awal-awal Seol pet ini gitu ya Jadi Menurut gue kalian harus ngumpulin guys ya Ngumpulin tiket gak legendary Gacha pet ini Buat dapetin PT-nya Oke Kumpulin dari mana bang Banyak banget nih Disini kalian bisa beli pake diamond Disini kan kalian akan dapet diamond gratis ya Kalian bisa beli seminggu tuh Kalau gak salah bisa beli 5 Dan disini Yang paling penting tuh ada di Battle Pass guys Battle Pass ini dia suka ngasih Tiket-tiket gacha juga nih Tuh Kayak gini-gini Soalnya kita kan kalau kaum free to play ya Kalau hockey pun Kalian pasti bisa dapet Tapi kan kita jelek-jeleknya itu Ya kalian harus ngejer piti ya Setidaknya gitu loh Kurang lebih kayak gitu guys Jadi kalian harus ngejer piti Jadi diamond itu dibuangnya Kemana bang Kan di mata uang disini kan Ada diamond Ada ini ya Jenny Ada eden coin Ada nyanyan coin kan Diamond ini dibuangnya dimana Kalau saran gue pertama Yang untuk para fiturnya itu Buangnya ke tiket gacha legendary pet Dah Biar apa Biar ngejer piti Dari legendary pet Itu tipsnya ya guys ya Jadi emang di game ini awal-awal Nanti kalian akan langsung kebuka fitur pet Oke guys Gate yang selanjutnya adalah Misalkan kalian sudah kebuka Yang namanya fitur combat time Fatigue Sama fitur stamina ya Bilangnya ini combat time Ama Fatigue Ini bilangnya stamina lah Oke fitur stamina grinding Ini dia disini tuh Si fiturnya pake waktu ya Kalian hunting lah Monster Untuk kalian kelarin dulu Yang pertama kan harus kelarin Fatigue Kalian hunting lah monster ya Monster yang Kalau bisa yang Kalian lihat disini Ininya tuh Cara XP nya tuh 110 ya Jangan yang 100 guys Kalau untuk ngejer level Oke nih 110 Contohnya kayak si Marduk Ini berarti gue udah bisa hunting di Marduk Kurang lebih kayak gitu guys ya Dan kita Coba aja ya Gue biasa hunting di Mantis Disini Karena gue sambil nyari kartunya Nah Jadi kita jalan kesana aja Monsternya dimana Untuk Untuk Kejer levelnya ya Jadi sekali lagi Ada 2 stamina di game ini Ada Fatigue yang buat leveling Sama Fatigue yang buat nyari drop barang item Yang dropnya di kali 6 nih Ini kali tinggal di unlock aja nih Akan nyala dropnya Nah contohnya kayak gini guys Sebisa mungkin ya Sebisa mungkin Kalau kalian grinding Carilah monster yang Spawnnya deket-deket guys ya Contohnya kayak gini Carilah monster yang Spawnnya deket-deket Karena kenapa Disini sistemnya kombatan Yang dimana kalian itu Harus hunting Secepat mungkin Biar XP kalian maksimal Kurang lebih kayak gitu guys Ya apalagi kalau kalian Yang jobnya wizard Yang area-area Ini enak banget Apalagi ditambah kalian Pake pet dunel Wah sedap banget lah Pokoknya untuk experience-nya Hunter trap Kurang lebih kayak gitu guys Jadi Itu untuk grindingnya Nah Nanti kalau untuk cari barang Gue ada tips juga ke kalian ya Setelah Fatigue ini abis Kalian class udah abis Semua udah abis Nah kalian kan pasti Harus bikin equipment dong Bener gak Nah Bikin equipmentnya apa bang Nah disini tergantung job kalian ya Jadi disini tuh ada Yang namanya bahan Untuk bikin equipment guys Nah contohnya disini Gue kesini dulu Nah di level awal itu Kalian harus Yang namanya bikin equipment ya Jadi equipment ini tuh Ada bahannya guys Kita masuk ke level awal Disini level 15 Sampai 20 Eh sorry Ke level 30 ya Soalnya satu hari Kalian bisa level 30 Kalian lihat disini Ini tuh bahannya itu Kalian harus Dapetin material si garlet Untuk awal-awal Garlet ini pasti gak ada yang jual ya Jadi kalian harus mencari Garlet ini guys Contohnya gue mau bikin kampak ya Ada material kan disini Biasanya item yang nomor 3 ini tuh Awal-awal game mulai tuh Gak bakal ada yang jual Karena semua orang pasti pake Oke Nah jadi kalian tinggal klik aja Kalian tinggal lihat nih Ini dropnya dari mana nih Oh dari Pierre Level 32 Nah Setelah kalian tau Dapetnya dari mana Kalian tinggal klik aja Dia akan auto jalan ke Pierre Nah Pas di Pierre Baru kalian nyalain stamina Ini Stamina dropan Kurang lebih kayak gitu guys Jadi tempat hunting Untuk dropan dimana ya Kalau saran gue Carilah untuk bikin equipment dulu Karena disini gamenya Terbahan Terbahan crafting ya Kalau kalian pengen cari bahan Untuk craftingnya Juga kalian harus Hahaha dulu nih Dibilangnya dungeon lah Dungeon dari Ragnarok Origin sendiri Jadi Selain kita butuh scroll dari dungeon Kalian butuh batu Yang namanya Batu dari dungeon Nih kayak gini Batu gear Habis itu kalian juga butuh Bahannya juga Gitu Karena bahan ini tuh Kadang orang gak jual Contoh kayak gini Stam Nah ini kebutuhan ada yang jual Kadang beberapa Barang-barang yang gue mau tuh Gak ada yang orang jual nih Cuma 11 Contohnya kalian cari Sendiri Pakai stamina Grinding Kurang lebih kayak gitu guys ya Nah Selebihnya ya Kalian tinggal daily-dally aja sih Kalian tinggal ikutin aja story-nya Nanti akan kebuka Beberapa daily-dally Yang bisa kalian kelarin Terus saran gue juga Kalian Jangan lupa Kalian dari awal Kalau sebisa mungkin Udah punya guild ya Masuk ke guild Karena guild disini tuh Dari awal pun udah bisa Masukin 100 member Karena fitur guild ini Sangat-sangat-sangat Sangat kepake banget Dari Segi daily-nya Weekly-nya Ini ngebantu banget Buat ngebush item kalian Jelas ya Nah Setelah semuanya udah selesai Kalian udah grinding Udah leveling Segala macem Quest udah selesai Daily udah selesai Selanjutnya ngapain guys Nah Selanjutnya kalian bisa AFK grinding Setelah semuanya udah habis Kalian bisa AFK grinding Mencari Yang namanya Monster Research ya Jadi untuk para Free to play Ini wajib kalian tau ya Namanya Monster Research Yang dimana Monster Research ini Kalian bisa lihat disini Nah disini tuh Ada level Monster Research nya Nah Sebisa mungkin ini Kalian buka-bukain lah ya Contohnya Ini kan ada elemen wind Ada elemen tanah Monster elemen tanah tuh Ini semua nih Nah sebisa mungkin nih Kalian buka-bukain Terus kalian Dapat hadiah Devi Ruchi disini guys Soalnya ini nambah Kalau gak salah Dia tuh nambah Ada rankingnya juga sih Untuk Point Monster Research ini ya Dan Point Monster Research ini ya Kalian harus hunting nih Sebanyak mungkin guys Sampai di level 8 Contohnya Misalkan di awal-awal Gue level 30-an ya Level 30-an Monster level 30-an Contohnya Boa nih Kalau bisa lu Setelah stamina habis Kalian AFK aja Di monster Boa ini Sampai sebisa mungkin Di level 8 guys ya Ininya sampai Research nya ini Sampai 8 Untuk ngebuka Devi Ruchi Level Devi Ruchi ini guys Karena ada statusnya nih Tuh Satu status tambahan gitu guys Kalau kalian kelarin semua Dan banyak monster ya Udah gitu Kalian juga sebisa mungkin Huntingnya juga Mesti dilihat nih Kalian mencari Atau pengen bikin Kostum apa Jadi di Monster Research ini tuh Ada yang namanya Ngasih kita kostum ya Nah disini Contohnya Gue pengen bikin kostum yang Ini ya Udah berarti Huntingnya dimana nih Kalian bisa lihat nih Lawannya Rodafrog Cari bonekanya Lawannya Poring Nah kurang-kurangnya kayak gitu guys Karena ini tuh Kostum di game ini tuh Bisa dideposit ya Terutama buat kalian yang Memang free to play Salah satu jalan ya Kalian harus Mainin ini Deposit begini Contoh gue buat ini Gue udah punya api Api ini dapetnya dari Monster-monster api Biasanya sih Batu api Nah kayak gini Sampai ada kostum yang warna ungu nih Ada yang bagus juga sih Setau gue efek-efeknya Saya bisa lihat sendiri lah Efek-efeknya Tuh ada yang attack persenan Gitu ya Tapi tetap lah lebih bagus Dari gacha lah ya Kurang lebih kayak gitu guys ya Oke Jadi itu dia Untuk Tips Goit awal dari gue Ini goit awal banget Yang gue sih kalian tau sih Sebelum kalian main Ragnarok Origins Selebihnya nanti Goit-goit selanjutnya Gue bakal bikin Di video selanjutnya Seiring berjalannya Waktu gameplay gue aja gitu guys ya Oke So thanks for watching guys Sekali lagi Jangan lupa kalian Buat like and subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya And see you next time Bye bye Game Two Tip Euks Well иной es